Kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balances, kita tidak paham makna oposisi. Tapi yang sedang kita pikirkan adalah di luar sana ada ancaman, dunia tidak ledang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Pak Fahri Hamzah, kita sambut dengan tepung tangan silahkan. Pak Dasko, Tuan Rumah, Mas Giono sebagai Direktur, Pak Prabowo yang sama-sama kita harapkan. Para senior yang hadir pada malam ini, para pimpinan partai politik dan juga para akademisi, dirin yang berbahagia. Saya juga tadi Pak Prabowo bilang, kamu ngomong sebentar. Saya banyak sekali sebenarnya ingin saya katakan. Dan memang forum malam ini penuh misteri juga. Di sesi awal tadi, saya lihat mood orang itu ingin mendengar sesuatu yang agak politik. Tapi sangat akademis tadi, luar biasa forumnya. Padahal dihadirin ini mulai banyak pikiran, ini cawapresnya siapa? Ini kan kira-kira begitu. Saya bilang sabar-sabar sebentar lagi. Dan akhirnya Pak Prabowo tadi menyampaikan beberapa slide dan pandangan. Dan khususnya di bidang ekonomi. Jadi saya teringat bahwa Pak Prabowo adalah cucu dari Pak Margono. Kemudian anak dari Pak Mitro. Tahun 51 beliau menjadi dekan Fakultas Ekonomi UI. Sekaligus sebagai pendiri. Dan kira-kira 20 tahun atau 40 tahun kemudian, saya menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi UI juga. Dan tentu ada kebanggaan tersendiri bahwa saya bisa tersambung dengan pendiri dari tempat saya kuliah. Yaitu Pak Prabowo. Makanya sejak tahun 1994, saya ingat saya ketemu dengan Pak Prabowo dalam beberapa pidato beliau. Saya kira kalau kita berbicara ekonomi mungkin di antara para politisi sekarang ini yang meskipun Pak Prabowo backgroundnya itu adalah seorang militer. Pak Prabowo termasuk yang sangat literit terhadap masalah ekonomi ini. Sangat mengerti dunia ekonomi ini. Karena beliau lahir dari garis keturunan dari orang-orang yang memang berpikir dan belajar tentang ekonomi. Waktu pembukaan universitas terbuka tahun 1984, saya ingat pemerintah pada waktu itu mengundang Profesor Sumitro untuk memberikan kuliah tentang pembangunan ekonomi dan itu ada bukunya. Saya kira juga di Youtube kita bisa nonton itu masih banyak. Jadi saya kira tadi pidato Pak Prabowo yang memang transformasinya lebih banyak berbicara transformasi ekonomi. Itu seperti pidato karena ini di forum akademik seperti kuliah perdana Profesor Sumitro bulan September tahun 1984. Di depan mahasiswa universitas terbuka dan dihadiri oleh Presiden Soeharto. Pada saat pidato atau kuliah perdananya itu. Jadi Pak Prabowo saya kira sangat tersambung dengan isu ekonomi. Karena itulah beliau berani mengajukan komitmen kita secara nasional untuk kembali ke jalan tengah. Karena Pancasila adalah ideologi pertengahan. Pung Hatta pendiri bangsa dalam bukunya tentang dinamika ekonomi Indonesia ke depan beliau memakai istilah mendayung diantara dua karang. Melihat pertarungan antara dunia liberalisme dengan dunia sosialisme yang begitu hebat. Beliau mengatakan kita mendayung diantara dua karang. Bahkan untuk ekonomi Pancasila di UGM di tempatnya Pak Jokowi, Pak Mubiarto menulis buku tentang ekonomi Pancasila. Belakangan saya baca bukunya Pak Jimli juga itu tentang ekonomi konstitusi. Jadi memang ada banyak yang kita perlukan untuk mengembalikan jiwa dari perekonomian nasional kita. Peran kooperasi misalnya diantara yang paling penting yang belakangan kita tidak dengar dan tidak signifikan. Dan saya kira tadi dengan platform yang disampaikan oleh Pak Prabowo kita akan kembali ke sana. Itu yang pertama yang saya ingin katakan bahwa insya Allah jalan menuju ekonomi Pancasila mendayung diantara dua karang. Ekonomi baru yang kita akan gunakan untuk memperbaiki keadaan kita terutama ketimpangan. Akan menemukan jalannya kalau Pak Prabowo memimpin kita semua. Saya hanya mengusulkan dua hal di bidang ini Pak Prabowo. Yang pertama adalah memang perlu ada penterjemahan teoritis yang lebih kuat. Dan saya kira kita banyak ekonomi yang bisa melakukan itu. Karena ini bukan fikiran baru. Tadi saya katakan Bung Hatta menyatakan itu. Beberapa guru besar menulis tentang itu. Tadi saya katakan Pak Jimli juga menulis tentang itu. Bagaimana mengkonstruksi ekonomi Pancasila dalam kebijakan moneter dan fiskal yang lebih real. Saya kira itu tantangan teoritis yang harus kita kerjakan. Dan tadi tim yang disebut oleh Pak Prabowo tentu akan berbicara menuntaskan ini sebelum masa 2024 nanti. Nah yang kedua adalah menurut saya ini agak praktis. Meyakinkan kepada pemain besar bahwa jalan tengah, ekonomi jalan tengah bukan tentang mematikan yang besar. Tetapi memberikan porsi permainan kepada yang besar untuk terus menjadi besar sehingga memiliki manfaat besar kepada masyarakat umum. Sambil memperkuat yang berada di bawah untuk menjadi pemain yang lebih kuat. Saya mengatakan ini karena dari forum ini saya tidak melihat ada wakil dari pemain-pemain besar ini Pak Prabowo. Kebanyakan kita ini UKM disini saya lihat. Saya khawatir kalau yang besar ini salah paham kepada Pak Prabowo. Nanti mereka takut kehilangan hartanya. Katakan kepada mereka ekonomi Pancasila jalan tengah bukan tentang mengerdilkan yang besar. Tetapi dengan menguatkan tulang punggung masyarakat banyak kita. Karena itu adalah basis bagi pertumbuhan dan kekuatan nasional kita ke depan. Ekonomi kita harus melibatkan sebanyak mungkin orang. Jangan ada yang jadi penonton. Karena itu saya mengapresiasi terminologi yang dilahirkan oleh Pak Prabowo tadi. Mungkin ini terminologi yang secara keras dinyaringkan malam ini dan akan menjadi terminologi politik dan juga mungkin terminologi akademik. Yaitu Jokowi-nomics. Saya lebih baik mengatakan Pak Prabowo. Jokowi-nomics itu adalah kalau kita mau lengkapkan, karena diantara semua anggota kabinet yang saya lihat agak matang memberikan argumen kepada apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, maka Jokowi-nomics adalah Prabowo-nomics. Saya ingin mengambil perhatian kita semua bahwa saya tidak main-main dengan istilah Prabowo-nomics adalah Jokowi-nomics dan sebaliknya Jokowi-nomics adalah Prabowo-nomics. Karena tahun 2009-2019 ketika Pak Prabowo memutuskan dan Pak Jokowi memutuskan adanya rekonsiliasi nasional, bersatunya dua kekuatan yang berseteru berkali-kali, ternyata pada waktu itu belum ada COVID, pada waktu itu kita belum tahu akan ada perang Rusia-Ukraina, pada waktu itu ketegangan Laut Cina Selatan atau krisis ekonomi belum seperti sekarang melanda beberapa dunia. Tetapi kemudian Alhamdulillah dua tokoh terpanggil jiwanya untuk mau duduk bersama dan melakukan rekonsiliasi besar sehingga terjadi kekompakan yang luar biasa yang menyebabkan kita lolos dari krisis, menghadapi COVID, bahkan sekarang ini kita menghadapi ancaman dari adanya instabilitas global karena perang, adalah karena dua orang ini menurut saya mendapat hidayah dari Allah untuk menyatu. Itu tidak gampang Pak dan jangan dianggap main-main. Kita sebagai bangsa ini punya catatan Pak Prabowo tadi juga mengatakan kita kurang menghargai orang dan sebagainya, ada catatannya, bahkan saya mengatakan saya melihat di dalam sejarah dari generasi ke generasi kepemimpinan terputus. Bahkan kalau dari zaman penjajahan dulu atau dari zaman feudal dulu, bahkan sisa-sisa kerajaan kita hilangkan. Dari penjajahan dulu, kemarin saya lihat ada riset di media tentang kenapa sisa-sisa Belanda di Indonesia tidak ada. Bahasanya tidak dipakai, padahal katanya menjajah 350 tahun. Putus. Orde lama ke orde baru, putus. Residennya juga dalam pesakitan. Orde baru, putus. Kita mau menghapus seolah-olah Pak Harto, Bung Karno tidak ada jasanya. Kepemimpinan seterusnya juga demikian. Putus. Bahkan sekarang dalam situasi kebebasan ini, kita mengentertain kebebasan untuk melanggengkan konflik. Tetapi Alhamdulillah, Pak Prabowo dan Pak Jokowi bersatu dalam satu kekuatan. Kemudian mencoba menyatukan elit Indonesia. Eh, ada masalah besar di depan kita, jangan lagi bertengkar. Mari kita song-song masa depan Indonesia dan kesempatan Indonesia menjadi bangsa besar. Jadi koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan insiden. Dia adalah monumen yang harus dirayakan dan dipertahankan. Saya ini generasi yang suka bertengkar, pemberontak juga. Ini gara-gara suka dengar pidato Pak Prabowo juga dulu. Tapi sebagai generasi muda, saya juga ngeri juga. Kalau kita mengentertain pertengkaran ini terus-menerus. Secara dangkal. Orang lain sudah kemana, kita akan kemana. Jadi menurut saya, karena itu saya ingin Jokowi Nomiks adalah Prabowo Nomiks. Karena rekonsiliasi telah terjadi. Karena itu, seterus terang, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partai yang kemarin sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Menurut saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi juga. Secara langsung atau tidak langsung, menginspirasi kembalinya koalisi besar. Saya pernah bertemu dengan Pak Jokowi dan mengatakan, Pak, dari Pak Harto ke kita putus, Pak. Bahkan juga dari Bung Karno putus. Waktu Pak Harto turun tidak ada proses pewarisan yang mantap. Sehingga kita bertengkar. Generasi kami, angkatan 98, tidak paham dengan orang-orang tua kita. Sehingga kita bertengkar. Pecah kita. Kita mulai banyak hal dari nol. Bahkan Pak Prabowo adalah manusia sejarah yang menyaksikan dari dekat. Dan beliau juga menjadi salah satu yang merasakan bagaimana keterputusan ini tidak baik bagi kita semua. Dengan segala apa yang beliau rasakan. Kemudian kita melihat contoh di negara di sekitar kita, Pak. Tadi kita lihat Pak Harto. Kita lihat Pak Mahathir di Malaysia. Ada forum seperti ini, forum UMNO, Barisan Nasional. Orang-orang nangis minta beliau terus. Tapi beliau tanpa mempersiapkan satu kadrisasi dan regenerasi, beliau mundur. Ketika mundur, semua penggantinya dikritik. Yang mengantarkan beliau suatu hari kembali menjadi Perdana Menteri. Dan berakhir begitu cepat. Jadi tidak ada proses yang mulus. Mudah-mudahan Pak Anwar sekarang yang mimpin bisa memimpin rekonsiliasi bangsanya. Karena hasrat untuk bertengkar ini kuat di kita, Pak. Terutama anak muda ini, pengen bertengkar aja kerjaannya. Nah ada contoh Likwanyu yang mengatur. Waktu gocok tong, kemudian cinlung. Mulus berjalan. Ada visi tentang keberlanjutan. Ada gagasan tentang bahwa kita memang punya perbedaan, tetapi tujuan besarnya tidak boleh hilang. Indonesia emas tetap ada di depan mata kita. Dan kita tidak boleh bertengkar tentang Indonesia emas. Tadi Pak Amran mengatakan super power baru, kebetulan gelora pakai super power baru, Pak. Ya mirip-mirip lah itu. Jadi menurut saya, 2024 menurut saya, pikiran besarnya yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo, harus menjadi pikiran bersama. Kita tidak boleh lagi memberikan kesempatan kita, karena ingin bertengkar atas nama demokrasi liberal, lalu kita rusak semuanya dan ingin semua mulai dari nol. Tidak kita izinkan itu. Yang terakhir saya ingin bilang begini Pak Prabowo. Waktu saya kecil Pak, saya suka berantem. Dan kalau berantem kadang-kadang di pinggir hutan Pak. Sampai capek saya berantem dengan teman saya itu, kadang-kadang saya berpikir sebagai anak kecil, mudah-mudahan ada orang yang lewat melerai kita, karena kita sudah capek. Jadi saya merasa Pak Prabowo ini ada di depan kita sekarang, Pak. Saya ingin menjadi yang melerai pertengkaran kita. Sehingga, seperti Bapak katakan tadi, kita ajak semua orang. Tapi jangan juga terlalu semua, nanti enggak ada lawannya, Pak. Nanti. Ini lawan kotak kosong nanti nih Pak Yusril. Gimana, nyari konstitusinya jadi Pak Yusril, Pak Jimli susah nanti. Ya maksudnya, ini waktu untuk membesarkan hati. Dan saya mohon di kesempatan ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi, tidak boleh melepas transisi ini secara tidak melihat bagaimana kelanjutannya. Kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balances, kita tidak paham makna oposisi, tapi yang sedang kita pikirkan adalah, di luar sana ada ancaman, dunia tidak ledang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar, kalau dia tidak bersatu. Maka Pak Prabowo, kami yang muda-muda ini, Alhamdulillah, melihat apa yang terjadi sekarang ini, besarkanlah hati Bapak, lapangkanlah dada Bapak, luaskanlah penerimaan Bapak kepada siapapun. Karena kemarin-kemarin, itu banyak yang salah paham, sekarang sudah mulai kembali ke jalan yang benar, Pak. Mudah-mudahan, lancar jalan Bapak insya Allah, menuju ke pemimpinan, untuk Indonesia yang kuat, karena insya Allah kita akan menjadi, super power baru di dunia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.